Halo, selamat datang kembali di channel saya, saya Rachel dan kita kembali lagi di video terbaru saya Kali ini saya akan membahas tentang posting bareng Booktube ID, yaitu temanya tentang rekomendasi buku anak Langsung aja ya Kondisi kesehatan saya memang sedang kurang oke akhir-akhir ini Jadi saya banyak istirahat juga di kamar, udaranya juga gak gitu enak, jadi saya beberapa hari ini kena meriang So, pengen menghibur diri lah gitu ya Oke saya rekam video ini sambil melakukan facial routine ya, gak apa-apa ya Jadi, untuk buku anak itu saya membacanya dengan anak saya Kebetulan saya punya anak, usianya 10 tahun dan sejak kecil memang sudah diperkenalkan dengan buku Nah, bacaan pertama yang saya berikan kepada anak saya dulu waktu masih bayi sekitar 6 bulan, 1 bulan itu bukunya buku kain Waktu itu ya, jadi ada pictorial book yang full color tapi terbuat dari kain Jadi dia bisa sambil pegang-pegang juga ya, sambil latihan motoriknya seperti itu Tapi bukunya saya sudah gak ada, mungkin saya lupa, barangkali saya sudah menghibahkan kepada orang lain Ya, it's okay Jadi, kalau punya anak yang masih toddler, masih kecil sekali, saya sarankan Kasih buku yang bahannya dari kain, itu menyenangkan sekali Bisa sambil dipegang dan gak berbahaya ya, kalau seandainya kegigit-gigit oleh anak So, it's totally safe, gak apa-apa Nah, untuk yang kedua, saya waktu itu memperkenalkan bukunya seperti ini My First Dictionary Jadi, ini buku bergambar yang isinya ya tentang mempelajari kata-kata sih Oke, beauty ya Nah, seperti ini Jadi, A, B, C, until Z Itu ada Kata Ada definisinya Ada gambarnya juga Nah, ini bisa dipakai sebenarnya Sampai anak usia SD pun masih bisa dipakai Buku ini Buku ini Anak saya suka juga Sambil main, dia lihat, buka-buka gambarnya Dan dia, oh ya, dia ingat kan Belun, belun, something like that So, this one is a good book Next Anak saya kebetulan menyukai juga Komik Donald Nah, waktu itu saya sempat membeli edisi bundel Yang ini, bundel kisah hidup Donald Satu lagi saya ada juga bundel kisah hidup Paman Gober Nah, jadi ini tuh Kayaknya kompilasi ya isinya Kompilasi cerita komik Donald Mungkin dari dia kecil Saya lupa juga sih ceritanya seperti apa Nah, karena sekarang kan Donald udah gak beredar lagi Jadi, kita juga udah Stop langganan juga Jadi, ini tuh Buku kenang-kenangan banget ya Karena waktu saya kecil juga Saya suka membaca komik Donald ini So, ini buku yang Memiliki histori lah Memiliki sejarah juga Untuk saya Suami saya juga Dan anak saya Jadi Yeah, this one is recommended Lucu Ceritanya juga gak pernah bosen Dan selalu menyenangkan Melihat gelagat lucunya Donald Oke Next Ada juga Buku Yang waktu itu saya gak sengaja beli Karena lagi discount Lagi sale Nah, ini buku sebenarnya bukannya Bukan spesifik untuk anak cowok sih Karena Saya kebetulan punya anak laki-laki Tapi, dia gak keberatan Kebetulan membaca buku ini Karena kocak Jadi Awal-awal itu Waktu dia TKB Kelas 1 SD Itu dia suka Minta saya bacakan ini Winnie the Witch Ini tuh lucu juga Karena Si Winnie ini ya Suka sial lah Seperti itu ya Dan Dan ilustrasinya juga menarik Saya suka sekali loh buku ini Dan masih mencari yang versi Englishnya Nah, ini kebetulan waktu itu saya dapet Di sale Gramedia Dapet satu set sih kebetulan Dan ada versi Seperti novelanya juga ya Cuma itu saya gak tau ada di mana Ini lucu banget loh Baca bareng dengan anaknya Oke Next Nah, ini buku Ini buku yang sangat legendaris Kayaknya di sekolah-sekolah juga wajib Ada di perpustakaan Kebetulan saya juga dulu mengajar Di sekolah internasional Saya pernah mengajar SD Lower level Sama TK Nah, ini anak-anak tuh suka Baca buku ini Kalau misalnya ada storytelling Saya membaca buku ini Mereka tuh suka sekali Karena Lucu Dan mereka belajar rhyming Dari buku ini So, this one is recommended Kalau mau belajar Rhyming Bersama anak-anak Nah Next Ini banyak banget loh Saya sebenarnya rekomendasi buku anak Dulu juga Saya sempat Mengumpulkan Buku ini Ini Ada satu set Jadi Ada yang Gandhi Kalau gak salah ya Bunda Teresa Ada Alexander the Great Ada Galileo Ini buku Yang Menyenangkan Untuk belajar tentang sejarah Dan tokoh-tokoh dunia This one is also recommended Dan ini saya dapat harga murah sekali Kalau gak salah Satu bukunya Saya beli cuma 30 ribu Waktu itu saya beli satu set Dan ini juga discount di Baza Gramedia Kalau gak salah Udah lama banget This one Kalau misalnya bisa cari di tempat buku second Ini bagus Dan ada lagi juga Buku yang Bukan buku ya Sebenarnya Kayak semi majalah Nah Nah Ini Encyclopedia Anak Yang dikeluarkan oleh Penerbit Kompas Gramedia Ini part of Disney Ini juga saya beli satu set Waktu itu Keluarnya Kalau gak salah Setiap bulan ya Sebulan sekali Atau Dua minggu sekali Itu Dia keluar Dan ini tuh Macem-macem Ini ada yang Versi olahraga Ini ada yang Atlas dunia Juga Terus Ini ada juga Tentang komunikasi Dan Banyak banget Ini ada Petualang dan penjelajah Lalu ada Tari Drama dan musik Ini ada Temuan besar Dan yang terakhir Ini ada Tempat terkenal Di dunia Dan ini Encyclopedia-nya Saya kumpulkan Waktu itu Saya beli Setiap dua minggu sekali Atau setiap Sebulan sekali Saya beli Di tempat Langganan majalah Waktu itu Saya gak tahu Apakah masih dijual Di toko atau enggak Tapi ini Bagus sekali Ini contoh isinya ya Saya buka ya Nih Seperti ini Nah ini kan juga Anak-anak bisa sambil belajar ya Untuk Companion Kalau Kebetulan Materi yang dipelajarinya Sesuai dengan sekolah Ini jadi Jadi bahan untuk Pengetahuan tambahan This one is Really good Lalu Ini buku sebenarnya Saya juga suka Waktu kecil Ini Where's Waldo Where's Wally Nah ini itu dulu Dulu saya nonton Film kartunnya Ada seri Jadi Kita cari Kan diantara kerumunan Orang itu Yang mirip-mirip Where's Waldo Atau where's Wally Nah Disini juga sama Cuman ini Betulnya agak kecil sih Nah seperti ini Jadi Melatih Kejelian Anak-anak Untuk mencari Mana nih si Waldo Gitu Di antara kerumunan Orang-orang ini Nah ini juga Bisa Bukanya buku cerita Sebetulnya ini Lebih ke Melatih kejelian Mata anak aja But this one is good Dan Yang standar Comic Doraemon Saya dulu juga koleksi Tapi Ada sedikit Insiden Waktu itu Jadi ada teman adik saya Yaitu katanya Mau buka Taman bacaan Jadi dia bilang Oh ya udah yuk Join aja Katanya Dibawalah Berbox-box buku Ketempat dia Dan Orangnya Raip Entah mana Jadi koleksi kami Semua ya Hilang Gak ada Nah Ini Waktu saya menikah Dengan suami saya Almarhum mertua Kebetulan juga Suka membaca Dan koleksi buku Nah Anak saya Perlihat Di rak Buku mertua saya Itu bilang Eh dia kok ada komik Katanya Yaudah Kamu boleh pinjam Boleh baca ya Dan dia suka Dengan cerita Doraemon Dan Nobita Dan kawan-kawan ya Ini dulu tuh harganya 3.300 rupiah Satu Komik ini ya Ini tahun berapa ya Terbitnya Ini Tahun 1995 Saya baru masuk kuliah Waktu itu Dan harganya masih murah banget Tapi Yakin sih Kalau komik Doraemon Masih gampang Didapatnya kan Di pasaran So Ini juga Buku yang menyenangkan Untuk anak-anak Ada pelajarannya juga Ada Pesan moralnya juga So This one is recommended Lalu Ada lagi Satu buku Tapi itu sebenarnya Anak saya udah mulai Seneng baca itu Dari Waktu dia SD kelas 1 Nah Cuman Saya tuh waktu itu Agak ngeband juga Karena Ada Kata-kata yang Kurang cocok Untuk anak kelas 1 SD Sih Kalau menurut saya ya Dia tuh bentuknya Kayak diary Dan ceritanya Emang kocak Akhirnya Waktu anak saya Usia 9 tahun Saya perbolehkan Untuk membaca buku ini Nah Ini bukunya Diary of Wimpiki Jadi Buku ini Sebenarnya Cocok untuk Pritin Anak-anak yang 9-10 tahun Oke lah ya Kalau Masih Dalam bimbingan Orang tua Ini lucu Ceritanya Ceritanya sih realistis ya Mungkin kalau untuk Pergaulan anak-anak Di Amerika Dan anak bule lah Emang beginilah Kondisinya ya Ini lucu juga Dan pernah Difilmkan Kalau gak salah Saya lupa Apakah baru 1 Atau sudah 2 film Dari of Wimpiki Dan ini bukunya Juga ada banyak Jadi Saran saya Kalau ingin membaca Buku ini Mungkin bisa Sambil mendampingi Anaknya juga Tapi buku ini Sama hibur Lalu ada lagi 1 Ini termasuk Buku yang Diband Yang Di beberapa State Kalau gak salah Tidak boleh Tidak boleh Dibaca ya Sama anak-anak Buku ini Cukup Kontroversial Dan Sudah ada Filmnya juga Sudah Ada serinya Juga Anak saya Suka nonton Captain Underpants Nah ini juga Lucu sih Cuman memang Kalau menurut saya Ada Sinsin Kasar Juga ya Dan kata-kata Yang lumayan Kasar Jadi Harus Dibimbing juga Dalam membaca Buku ini Kecuali anda Sudah remaja Sudah masuk usia SMP Baca sendiri It's okay Tapi kalau masih SD Masih peritian Seusia anak saya Mungkin harus Sambil Dibimbing Dan diberi Pendelasan Seperti itu Nah Saya juga Sebenarnya Memperkenalkan Memperkenalkan Buku Harry Potter Untuk anak saya Saya sampai Kumpulkan Jadi Saya beli Yang pictorial Oke Let me just Take it up For a little while Ini Saya tunggu banget Terjemahannya Karena Terus terang Yang versi English Memang Harganya Lumayan Mahal Jadi Saya tunggu Yang terjemahannya Itu pun Saya Membelinya Waktu Discount Kalau ada Bazar Ada event Di Gramedia.com Atau Saya juga Bisa titip Teman saya Yang kerja Di Kompas Gramedia Group Dapat Discount Nah Ini Baru Ada Tiga Buku Dan Ini Sengaja Saya Beli Karena Saya Bisa Mewariskannya Untuk Anak Saya Dan Kondisinya Bagus Tidak Akan Kuning Kuning Kayak Gini Buku Cantik Sekali Pada Saat Membaca Ini Saya Bacanya Pelan Pelan Karena Saya Ingin Menikmati Ilustrasinya Juga Beda Dengan Membaca Novel Nah Ini Ini Investasi Terbaik Saya Ini Untuk Anak Saya Jadi Kalau Misalnya Masih Ada Discount Di Gramedia.com Atau Di Online Bookstore Ini Beli Ini Benar Worth it Untuk Dikoleksi Nah Oke Jadi Kalau Misalnya Kalian Ada Rekomendasi Buku Anak Atau Ada Pernah Mereview Buku Anak Yang Bagus Boleh Ya Di Reply Kasih Linknya Mungkin Saya Akan Jalan Jalan Untuk Cari Review Buku Anak Oke So Thanks For Watching Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Dan Salam Sehat Selalu Bye Bye